ada sekitar 12 hadis lemah dan palsu yang pertama hadis sumu tasihhu berpuasalah nisaya kalian akan sehat ini diriarkan oleh Abu Nu'aim dalam At-Tibun Nabawi dan hadis ini lemah sebagai dikatakan oleh Imam Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya namun apakah makna hadis ini benar berpuasalah nisaya kamu akan sehat jawabnya bisa jadi kecuali kalau memang dalam keadaan sakit jangan berpuasa karena ketika kita sedang sakit badan kita butuh kepada nutrisi maka pada waktu itu Allah mengizinkan kita untuk tidak berpuasa gak masalah tapi jangan sampai jangan sampai niat kita yang terbesar dari puasa pengen sehat ada orang wah Ramadan saya seneng kenapa? lumayan bisa kurus ngurusin badan jadi akhirnya tujuan terbesarnya pengen ngurusin badan ini salah ibu-ibu sekalian hadis yang kedua yang do'if hadis na'umus sa'im ibadah wa samtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajab wa amaluhu mu'do'af tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah diamnya itu tasbih ya doanya dikabulkan dan amalannya dilipat gandakan nah yang pertama yang kedua ini ibu yang bermasalah hadis ini do'if ya sebagaimana disebutkan oleh syekh al-ibanya dalam silah-silah do'ifah nomor 49 4696 dan juga dido'ikan imam al-Iraqi dalam takhrijul ihya dan dalam red yang lain dengan lafaz as-sa'im fi ibadatin wa ingka naraki dan alafirashihi orang yang sedang berpuasa itu dalam ibadah walaupun sedang tidur di atas kasurnya ya hadis ini juga do'if hadis yang ketiga saya bacakan artinya saja wahai manusia telah datang bulan yang agung di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari sebu bulan Allah menjadikan puasa pada siang harinya sebagai sebuah kewajiban dan menghidupkan malamnya sebagai ibadah yang sunnah barang siapa pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan ya seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain barang siapa mengerjakan satu perbuatan wajib ya seolah-olah mengerjakan tujuh puluh kebaikan di bulan yang lain Ramadan adalah bulan kesabaran sedangkan kesabaran itu balasannya adalah surga ya juga bulan tolong menolong di dalamnya rejeki seseorang mu'min ditambah barang siapa pada bulan Ramadan memberikan hidangan berbuka puasa ya dosa-dosanya akan diampuni diselamatkan dari api neraka dan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa mereka sedikit pun juga kemudian para sahabat berkata wah Rasulullah tidak semua dari kami memiliki makan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa maka Rasulullah bersabda Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan hidangan berbuka puasa walaupun sebutir kurma atau seteguk air atau sedikit susu Ramadan adalah permulaannya rahmat pertengahannya magfirah ampunan dan akhirnya pembebasan dari api neraka ini hadis terutama ibn Khuzaimah bu hadis ini do'if karena di dalam selanjutnya ada seorang perawi yang bernama Aliz bin Zaid bin Zuda'an ya bahkan sebagian ulama takkan mungkarnya di pembagian Ramadan menjadi tiga awal Ramadan rahmat sepuluh kedua magfirah sepuluh terakhir ini batil atau mungkar kenapa karena bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih yang sahih yaitu hadis yang Rasulullah SAW SAW Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam bulan Ramadan jadi yang benar itu setiap malam bulan Ramadan itu itkun minan nar pemerdekaan dari api neraka hadis yang keempat hadis adalah Rasulullah SAW apabila berbuka puasa mengucapkan Allahumala kasumtu wa'ala rizki ka'aftartu fatakabbal minni innaka antas sami'ul alim dirikan Abu Daud dalam sunannya ya Ibn Hajar ala sekolani rahimallah hadis ini gorib dan sanatnya lemah sekali lihat Ibn Hajar ala sekolani sanatnya sangat lemah sekali ini ya hadapun ibu-ibu dengan lafad yang di tengah masyarakat Allahumala Allahumala kasumtu wabika amantu wa'ala rizki ka'aftartu birahmatika ya'arham rahimin ini lafad tidak ada dalam hadis manapun juga dalam kitab hadis manapun juga tidak ada ini memang asli dibuat-buat yang ada tadi itu hadis Allahumala kasumtu wa'ala rizki ka'aftartu terus itu pun juga hadisnya kata Ibn Hajar al-Razqolani sanatnya sangat lemah bagaimana kalau yang sahihnya bagaimana ada yang dihasankan oleh Shaykh al-Bani tapi Shaykh Muqbil mengatakan itu juga do'i hadis yang kelima siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan dengan tanpa ada keringanan tanpa ada alasan maka tidak bisa diganti walaupun puasa setiap sepanjang masa ini hadis do'if direkam oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Illal Al-Kabir bukan dalam sahihnya menurut Abu Daud dan Tirmidhi juga yang hadis ini dianggap do'if oleh Imam Bukhari Imam Ahmad Ibn Hazm juga Al-Bayhaqi Ibn Abdul Bar Sheikh Halbani juga menyatakan hadis do'if walaupun sebagian ulama ada yang menghasankannya seperti Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimullah namun yang rajih hadis do'if hadis yang keenam hadis la takulu ramadhan fa'ina ramadhan ismun min asma'illah walakin kulu syahr ramadhan jangan menyebut dengan istilah ramadhan saja tapi sebutlah dengan istilah bulan ramadhan karena ramadhan itu salah satu dari nama Allah ini hadis do'if bahkan Ibn Jauzi menyatakan hadis ini palsu tetapi Imam As-Soyuti menyatakan hadis do'if saja tidak sampai palsu hadis ini juga dido'if oleh Imam Nawawi Ibn Adi Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimullah dan Syekh Al-Bani Rahimullah hadis yang ketujuh bulan ramadhan tergantung tergantung diantara langit dan bumi tidak diangkat kecuali kalau sudah dibayar zakat fitr hadis ini disebutkan oleh Al-Mundiri dalam kitab At-Targib dan Syekh Al-Bani menyatakan hadis ini do'if hadis hadis ke-8 rojat syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahr ummati rojat bulannya Allah sya'ban bulanku dan ramadhan bulan ummatku hadis ini dinyatakan palsu oleh banyak ulama Imam Ad-Dahabi mengatakan palsu Imam As-Sawdoni mengatakan palsu Ibn Qayyim juga mengatakan palsu Ibn Hajal Al-Asqalaji juga mengatakan hadis ini apa palsu hadis yang ke-9 berang siapa yang memberi hidangan berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang halal maka para malaikat bersalwat kepadanya selama bulan ramadhan dan Jibril bersalwat kepadanya di malam Laylatul Qadar ini dari Ibn Hibban dalam Al-Majurhin Bayi Hakkid dalam Syabul Iman dan hadis ini dinyatakan maudu palsu oleh Ibnul Jawzi demikian pelan oleh As-Sakhawi dalam Al-Maqasidul Hassanah Al-Maqasidul